untuk perbagi sedikit cerita sekaligus mungkin nanti saya akan coba share beberapa tips-tips dalam mencari pekerjaan di Jepang seperti itu terima kasih juga untuk Mas Bayu sebagai moderator nanti mohon kerjasamanya juga untuk untuk sesi pertanyaan nanti karena saya rasa ini kalau berbicara tentang job hunting di Jepang itu mungkin lebih enak kalau misalkan ada tanya jawab langsung jadi kebutuhan dari audiens itu bisa terjawab seperti itu terus tidak lupa juga saya senang sekali karena hari ini saya menjadi narasumber bersama senior saya di Hokkaido University dulu itu ada Kak Norul tadi saya lihat juga videonya itu jadi ingat lagi sama Hokkaido memang Hokkaido ini buat saya pribadi pun juga punya banyak cerita gitu bukan hanya saljunya saya yang lebat tapi banyak suka dukanya lah seperti itu baik mungkin untuk mempersingkat waktu saja saya coba share sedikit materi saya tentang penerbangan kuliah dan kerja di Jepang oke sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu lagi ya jadi nama saya Agung Cahyadi mungkin teman-teman semua bisa panggil saya Agung saya sekarang 25 tahun gitu dari saya dari Kendari kalau ketahu Kendari bukan di ini ya di Jawa Timur itu Kediri soalnya banyak yang suka salah nah saya dari Kendari Kendari Sulawesi Tenggara nah terus sama saya background pendidikannya juga bisa dibilang sama dengan Kak Nurul itu saya S1 nya di Universitas Indonesia saya mengambil teknik metalurgi dan material angkatan 2014 dan lulus tahun 2018 jadi setelah lulus itu saya sempat beberapa bulan menjadi semacam bantu-bantu dosen lah seperti itu jadi saya mensupervisi junior saya selama sekitar 4 sampai 5 bulan sebelum akhirnya saya berangkat ke Jepang seperti itu nah di tahun yang sama setelah saya lulus juga dari S1 setelah saya ya selesai dengan mensupervisi adik-adik saya di UI itu saya berangkat ke Jepang dengan melanjutkan riset saya kemarin jadi Okto S1 itu saya belajar tentang korosi pada tulangan beton mungkin kalau ada teman-teman yang dari jurusan teknik sipil atau mungkin teknik material di sini mungkin boleh kalau misalkan mau diskusi-diskusi ke depannya seperti itu nah jadi di 2018 itu saya masuk ke Hokkaido University dan saya lulus di tahun 2021 nah seterus sekarang saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan Jepang itu namanya Banshu Electric Equipment posisi saya sebagai research and development engineer jadi secara umum perusahaan ini itu bergerak di bidang manufaktur wiring harness wiring harness jadi wiring harness itu intinya adalah sistem perkabelan kalau dalam hal ini perusahaan saya itu di bidang automotif jadi kabel-kabel yang dimanufaktur itu dikhususkan untuk mobil atau misalkan kendaraan alat-alat berat seperti itu dan lokasinya itu di Kakogawa Prefecture di Hyogo, Jepang kalau dari saya sendiri pekerjaan saya sekarang itu lebih ke arah mendesain produk-produk yang kiranya bisa mempersingkat atau mengefektifkan bisnis dari perusahaan seperti itu jadi misalkan disini saya lebih ke arah membuat sebuah jig jig itu semacam cetakan untuk konektor ataupun beberapa komponen-komponen lainnya untuk manufaktur wire harness jadi intinya supaya proses dalam memanufaktur wire harness itu bisa lebih disingkat waktunya sehingga bisnis pun lebih efektif intinya seperti itu pekerjaan saya lalu biar gak serius-serius saya juga mau share tentang hobi saya saya di Jepang juga biar gak bosan karena apalagi saya kesini kan cuma sekitar setahun udah pandemi kan nah biar gak stress waktu itu juga saya sering traveling dan ini ada Kak Nurul kalau bisa dilihat itu yang foto di atas itu ada Kak Nurul jadi saya dengan Kak Nurul itu udah cukup dekat juga gitu kan jadi ya kita sendirin traveling waktu dulu gitu terus fotografi sama masa-masa nah mungkin saya gak mau terlalu serius-serius juga ya di bahasan kali ini jadi biar ada sedikit selingan-selingannya seperti itu nah kalau di Jepang bukan hanya di Jepang sebenarnya misalkan kita ke negara lain gitu entah kita kerja atau entah kita apa melanjutkan pendidikan biasanya kan kita cuma dapat beasiswa yang sudah ditentukan gitu jumlahnya jadi mau gak mau kita harus bisa berhemat nah salah satu cara untuk bisa berhemat itu adalah dengan kita masak sendiri gitu di rumah dan ya mungkin saya bisa dibilang waktu di Indonesia pun gak bisa masak gitu jadi setelah saya di Jepang saya belajar masak dan ya lama-lama juga jadi bisa dibilang ya gak jago juga sih cuman ya meningkat lah gitu jadi mungkin teman-teman semua misalkan nanti ada yang memperencana untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar ataupun bekerja di luar negeri gitu jadi teman-teman semua juga harus siap untuk bisa hidup mandiri untuk bisa apa ya ya salah satu cara untuk berhemat tadi untuk biar bisa berhemat ya coba belajar masak gitu kalau bisa dari Indonesia seperti itu sini motto saya selama mimpi masih terbayang selama itu harapan akan terus memuntang terus sedikit lagi tentang bagaimana saya memulai jadi saya datang ke Jepang itu tahun 2018 saya masuk ke fakultas teknik itu melanjutkan riset saya sebelumnya waktu S1 di 2018 gitu nah saya menjalankan riset tentang korosi pada tulangan pajak di beton ini adalah foto dari rekan-rekan lab saya nah jadi bisa dilihat sendiri saya waktu itu cuma ada satu orang disini orang dari Cina gitu tapi sisanya itu orang Jepang semua jadi saya waktu di Jepang itu sudah terbiasa menjadi minoritas gitu tapi saya senangnya orang-orang Jepang terutama di lab saya itu mereka sangat welcome dengan saya jadi pada saat itu saya bisa berbaur dan tidak ada tidak sungkan untuk bertanya-tanya kepada mereka terus di Jepang mungkin yang ada yang bertanya juga dengan biaya dari mana kuliah di Jepang nah jawabannya saya memperoleh beasiswa parsial dari sebuah perusahaan Jepang nah perusahaannya ini beda dengan perusahaan tempat saya bekerja sekarang nama perusahaannya itu Inowak dari Inowak Inowak ini adalah salah satu perusahaan manufaktur poliuretan poliuretan itu material yang digunakan untuk busa biasanya yang dipakai di dalam jog-jog mobil seperti itu dan kebetulan waktu itu saya mendapatkannya melalui jalur rekomendasi dari dosen saya di UI gitu nah singkat cerita saya memperoleh beasiswa ini dan ke Jepang pada tahun 2018 tapi karena pada 2018 itu mohon maaf maksud saya biasiswanya ini itu kan biasiswa parsial ya biasiswa parsial itu maksudnya saya tuition fee itu biaya semesteran saya itu terus entrance fee uang masuk gitu-itu tidak di cover jadi uang yang saya terima itu saya sudah harus alokasikan untuk biaya hidup maupun uang pendidikan saya seperti itu yang artinya sebenarnya tidak cukup gitu nah jadi mungkin teman-teman semua bertanya gitu mungkin teman-teman berpikir anak-anak yang ke Jepang itu pasti duitnya banyak gitu pasti orang-orang berduit semua gitu atau tidak dia dapat beasiswa yang banyak seperti itu tapi ternyata nggak juga gitu ada saya contohnya gitu saya datang ke Jepang itu bisa dibilang modal nekat karena saya tahu beasiswa yang saya dapat ini itu beasiswa parsial artinya saya harus berjuang harus saya cari part-time gitu sementara Jepang itu kan negara yang penduduknya tidak bisa berbahasa Inggris ya jadi mereka ini ya kalau buat kita orang-orang asing itu mau mencari pekerjaan itu cukup susah mau mencari kerjaan part-time apalagi nanti saya bahas tentang mencari kerjaan di Jepang mencari part-time itu susah kalau misalkan nggak bisa bahasa Jepang jadi awal-awal itu saya cukup berjuang keras supaya bisa survive gitu nah tapi Alhamdulillah ada aja jalannya Alhamdulillah pada Maret 2021 saya berhasil lulus dari Hokkaido University dengan memperoleh gelar master sebenarnya disini saya ingin cerita juga jadi awal kali saya datang ke Jepang saya kan langsung lanjut dari S1 cuma sekitar 4-5 bulan saya langsung berangkat ke Jepang nah itu awalnya memang saya kenapa saya nggak cari kerja dulu kan kebanyakan orang mencari kerja dulu kan bisa dibilang itu idealnya seperti itu karena kalau misalkan kita bekerja dulu di Indonesia kita memperoleh pengalaman terus kita melanjutkan pendidikan lalu kita kemudian berikutnya kita mau mencari pekerjaan setelah kita lulus dari universitas kita mengenyam pendidikan pasar sarjana itu mungkin peluang kita untuk bisa berkarir itu lebih besar tapi waktu itu kan saya langsung lanjut karena memang awal kali itu tujuan saya saya sebenarnya pengen arahnya ke riset jadi saya pengen langsung S3 sebenarnya waktu itu tapi waktu itu kan lagi corona kebetulan saya sebenarnya sudah keterima S3 di Hokkaido University tapi saya tidak dapat beasiswa waktu itu jadi bisa saya masuk jadi saya cari beasiswanya setelah saya masuk tapi waktu itu saya tidak mau ambil resiko karena kemarin saya waktu S2 juga sudah cukup seragal apalagi ini kondisinya waktu itu corona jadi waktu itu saya memutuskan untuk shifting plan maksudnya saya coba merencanakan rencana baru yaitu saya coba mencari pekerjaan saya berpikir mungkin lanjut S3 bisa nanti akhirnya karena saya shifting plan jadi otomatis persiapan saya butuh waktu lebih lama karena kalau misalkan mau kerja di Jepang kita salah satu hal yang cukup dibutuhkan itu adalah bahasa Jepang bahasa Jepang ini bukan syarat wajib sebenarnya karena banyak perusahaan juga yang membolehkan kita menerima orang-orang orang-orang asing yang tidak bisa berbahasa Jepang tapi mungkin dia bisa berbahasa Inggris dengan kemampuan dan skill khusus untuk bisa di pekerjakan seperti itu banyak cuman faktanya karena lagi corona juga jadi yang mencari perusahaan-perusahaan yang mencari talent itu juga berkurang artinya lebih kompetitif waktu itu akhirnya mau-nggak saya harus belajar bahasa Jepang lagi saya coba ikut waktu itu ada semacam program intensif belajar Jepang yang memang diorientasikan untuk mencari pekerjaan di Jepang sayangnya lembaganya itu sudah tutup mungkin tidak bisa survive juga karena coronanya kelamaan waktu itu tidak bisa berangkat ke Jepang sementara waktu itu sudah di Jepang singkat cerita akhirnya setelah lulus saya tidak langsung dapat pekerjaan saya waktu itu sempat kerja dulu kerja sambilan sama orang Indonesia di Hokkaido syukurnya disitu karena saya kira waktu itu saya tidak bisa dapat pekerja saya berpikir apa saya balik saja ke Indonesia waktu itu waktu itu setelah lulus saya sebelum lulus pun sudah cari-cari kerja setelah saya lulus pun saya sambil part-time saya cari pekerjaan dan ini saya tidak batas cuma di Jepang saja tapi saya cari juga di Indonesia tapi sayang sekali karena tadi saya bilang saya kan backgroundnya itu fresh graduate yang tidak punya pengalaman kerja tapi langsung S2 nah kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka mencari ibaratnya buat apa cari orang yang kualifikasinya S2 tapi tidak punya pengalaman kerja mending mereka harus dibayar mahal tapi tidak punya kemampuan kemampuan bisa dibilang kasar seperti itu tidak punya kemampuan mending hire S1 yang sudah punya pengalaman kerja jadi memang waktu itu saya merasa cukup struggle untuk bisa dapat pekerjaan bukan berarti tidak bisa mungkin butuh waktu lebih lama saja jadi waktu itu ternyata rejeki saya saya keterima di perusahaan Jepang terus berbicara tentang bagaimana cara mencari pekerjaan di Jepang bisa dibilang saya akan coba bagi jadi dua kategori yang pertama kita bisa ketika kita mau mengaplainya sebagai mahasiswa atau kita statusnya sudah di Jepang ataupun yang kedua mencoba mengaplai mendaftarkan diri dari Indonesia mungkin dari teman-teman sekarang mungkin casesnya yang kanan ini yang applying from Indonesia nah sebenarnya bisa dibilang mengaplai pekerjaan dari Jepang akan lebih mudah kalau misalkan kita sudah berada di Jepang terus kita juga masuk ke universitas di Jepang jadi banyak peluang-peluang dibandingkan kita bekerja di Indonesia tapi bukan berarti tidak ada peluang karena itu balik lagi ke tadi kayak event-eventnya itu apakah akan diadakan atau tidak nah kebetulan waktu corona kemarin kan salah satu sumber acara dimana banyak orang-orang Indonesia itu bisa bekerja di Jepang itu namanya itu job fair itu waktu corona kan udah banyak yang nggak dibuka lagi ya udah berhenti program-program job fairnya gitu jadi sedikit bahkan saya bilang nggak ada ya yang waktu itu berangkat dari Indonesia ke Jepang baru beberapa bulan kembakangan aja kan sudah bisa berangkat lagi nah kalau dari Jepang itu sendiri ada beberapa cara-cara untuk bisa memperoleh pekerjaan di Jepang nah ini saya bahas dari sisi mahasiswa ya mahasiswa yang berkuliah di Jepang yang pertama itu ada University Jadi biasanya dari pihak-pihak universitas itu mereka punya semacam career center jadi mereka biasanya secara rutin akan membagikan beberapa informasi-informasi terutama menjelang menjelang bulan-bulan dimana akan nulus ya mahasiswa itu sekitar jadi kalau di Jepang itu kan ada spring sama full term sekitar bulan biasanya sekitar bulan 3 dan bulan 7 atau 8 seperti itu nah itu akan banyak sekali info-info tentang perusahaan-perusahaan yang membuka seminar jadi mereka akan buka seminar memperkenalkan perusahaannya nanti disitu teman-teman bisa berkenalan dengan pihak perusahaan dan kalau memang mereka ternyata waktu itu membutuhkan orang membutuhkan karyawan mereka nanti akan mem-broadcast info-info-info tersebut nah teman saya waktu itu bukan baru-baru banget dia keterima di salah satu perusahaan multinasional di kebetulan juga di daerah Hyogo itu dia melalui jalur ini University Mail English jadi dia ikuti prosesnya sampai lulus dan dia sama sekali nggak bisa bahasa Jepang dia cuma pakai bahasa Inggris walaupun jadi ya memang banyak seperti itu ya kasusnya jadi terutama untuk perusahaan-perusahaan multinasional kenapa seperti itu karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kemampuan kita skill kita gitu karena kemampuan bahasa itu kan bisa dilatih plus mereka itu perusahaan multinasional dimana ya orang-orangnya kebanyakan sudah bisa berbahasa Inggris seperti itu terus mereka setelah masuk ke perusahaan itu dia dari teman saya dia bilang nanti akan ada semacam program pelatihan bahasa Jepang lagi jadi ya bisa dibilang kalau misalkan kita lanjut itu sangat besar peluangnya walaupun kita tidak bisa berbahasa Jepang seperti itu terus yang kedua itu melalui jalur rekomendasi profesor profesor disini maksudnya adalah profesor S2 kita jadi biasanya misalkan kita perform bagus di lab kita kita risetnya bagus kita publis jurnal yang berkualitas dan ya profesor yakin dengan kinerja kita intinya seperti itu ketika jangan ragu buat tanya ke profesor profesor apakah kita sensei apakah kita punya apakah saya boleh mencari pekerjaan di Jepang apakah ada rekomendasi seperti itu silahkan ditanyakan saja nanti nah kebetulan saya waktu itu juga sempat coba jalur ini tapi mungkin juga belum rejeki karena salah satu faktornya perusahaan yang saya apply lewat jalur rekomendasi ini berbeda dengan background S1 saya jadi background S1 saya kan bisa dibilang lebih kuat waktu saya disini jadi tidak begitu dilihat tidak memperoleh tapi kebanyakan ketika teman-teman mencoba melalui jalur rekomendasi profesor ini jalurnya cukup besar peluangnya untuk bisa keterima terus ada lagi beberapa beberapa website-website seperti LinkedIn Indeed website-website yang digunakan untuk mencari pekerjaan sudah sangat umum saya rasa teman-teman bisa mencari sendiri ini juga sangat mungkin biasanya ada headhunter-headhunter yang akan menghubungi teman-teman semua ketika ternyata profil kalian itu match sama posisi yang dibutuhkan di perusahaan yang headhunter tersebut sedang carikan seperti itu ada juga beberapa website yang khusus untuk Jepang ini sayang sekali mungkin akan susah untuk buat teman-teman dari Indonesia untuk mencobanya karena biasanya ini dikhususkan untuk lulusan-lulusan dari Jepang lalu ada lewat internship kalau kalian internship di perusahaan selama kalian kuliah kalian internship itu biasanya ketika kalian mencari pekerjaan di perusahaan internship itu peluang kalian juga cukup besar ada juga job fair sama seperti di Indonesia cuman bedanya ada yang diadakannya di Jepang seperti itu terus yang terakhir itu kalau misalkan kalian dapat biasiswa-biasiswa dari pihak swasta misalkan kayak saya saya dapat biasiswa itu dari Inwork scholarship misalkan saya daftar di Inwork itu peluangnya sebenarnya besar tapi waktu itu sebenarnya saya pengen cari tantangan juga gak mau jalan saya terlalu mulus-mulus jadi waktu itu saya coba lagi ke perusahaan yang lain seperti itu lalu untuk yang dari Indonesia tadi saya bilang ada job fair ini salah satu cara yang paling banyak terutama buat teman-teman yang punya background pendidikan di teknik seperti itu ataupun mungkin beberapa yang bisa bahasa Jepang juga seserah Jepang itu terutama